Sobat Survivor, selamat pagi dari Kalimantan Utara saat ini bersama Ibal kecil kita melihat proses land clearing lahan disini yang nanti akan diratakan menggunakan Beko atau Exavator jadi kita mau lihat dulu disini, om gendong cepat, naik sini naik gak bitah siapa yang gak bitah gendong gak bitah tapi tadi gendong ups nah, lahan yang kita persiapkan untuk our upcoming project long term project oh ini lobangnya pak ya dibuat lobang buat apa kemarin tuh pak so, our upcoming project will be long term project we will build permanent house here to look after farmer children's, local people, children's and also indigenous people who are living here in the remote area of Kalimantan Utara kita menyiapkan lokasi ini untuk prepare the land for our master plan ini perlu kita buat supaya kita perlu bersihkan terlebih dahulu ukuran lahan disini kita persiapkan ukuran 20 x 200 bersama Ibal kita melihat lokasinya dan bersama Bapak Lugan batas yang sebelah itu apa tuh pak kalau di sebelah sana itu patok patok mana pak ada patok oh iya yang sebelah sini ada juga tuh yang mana pak di atas oh di atas ya pas 20 itu pak ya oh dia memang agak agak ini ya curam sini pak ya ini harus dicutup kan bangunnya kan iya jadi ini nanti tangannya terus turun iya ya terus turun 30 x 20 cukup sudah tuh pak ya dilatakannya terus buah bangunan sampai ke sana itu sampai ke sana ya jadi lahan yang kita persiapkan disini ukuran 20 meter lebarnya ke belakang itu 200 meter kita persiapkan untuk sebuah proyek jangka panjang ya doakan semua bisa berjalan dan tentu kita juga akan melibatkan warga-warga lokal disini untuk juga terlibat dalam proyek kita jangka panjang karena jangka panjang jadi mungkin progresnya juga tidak cepat ya doakanlah banyak penonton youtube kita sehingga program program kita ini bisa berjalan dengan lancar nah bersama pak Lugan disini tuh ada ulin pak ya serbetan ulin gak tuh yang itu nah ini ternyata ada serbetan ulin di dalam dan it's common to see belian wood still available here naik lagi iya iya sama sekali gak ada tanaman dalam pak ya ini gaharu nih mana gaharu wih ada gaharunya ini ya wih di ternyata kita ada gaharu di dalam di dalam lahan kita nih sobat survivor itu bisa kita pertahankan gak pak gak ditembang bisa ya itu kan rejeki kan pak tumbuh liar pak ya gaharu tuh pak ya oh gitu ini satu mana gaharunya jadi di dalam lahan kita tadi sudah ada gaharunya ternyata sobat survivor naik lagi jadi sudah ada gaharu di dalam lahan kita wah mantap jiwa iya iya nah ini ada ulin juga pak ya tapi ini potongan ulin sobat survivor jadi ini bekas potongan ulin ini kayu belian kayu yang paling berharga di Kalimantan atau mungkin di Indonesia juga oh ini patoknya pak ya oke patoknya hingga 20 ke sana jadi pak pak Lugan sudah membersihkan lahan ini untuk persiapan proyek jangka panjang Asian Survivor jadi Asian Survivor dan tim pasti terima kasih sobat survivor semua atas supportnya hingga kita berjalan sejauh ini so we have been through this fast this far ini lubangnya pak ya masih ada lubang pak ya mantap cua lo patok mungkin uh-uh 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 selamat menikmati oke jadi ini ya lahan yang kemarin sudah dibebaskan dan selanjutnya adalah pengerjaan apa meratakan pak ya menggunakan beko jadi walaupun ini memang salah satu prioritas kita tapi ini jangka panjang sobat survivor jangka panjang baiklah kalau begitu jadi bapak lugan kemarin bapak lugan kemarin sudah membersihkan pak ya katanya berapa lama pak beko nya bisa datang ke lokasi ini 3 minggu lagi nih 3 minggu lagi baru selesai ya project beko nya sekarang dimana pak ada di tempat salun tuh oh tempatnya pak salun ya oke baik sobat survivor itu update kita terima kasih dukung terus asian survival salam dari kalimantan utara selamat menikmati